Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bos Alek, Ketua Genggots. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan UNBK tahun 2019, Matematika. Ini adalah grup kita, grup Gengg Soal Hots. Jadi bagi kalian yang belum menjadi anggota grup ini, silakan bergabung. Ini adalah grup kita, ini grup Facebook yang nanti akan saya approve segera. Ini soal dari Mas Hilal, ternyata banyak. Urut ternyata di nomor 1 sampai, ini kemarin saya kerjakan nomor sampai 12, jadi nomor 1 sampai 10 ini belum merasanya. Jadi saya tambahkan juga. Nanti kalau memang ada yang sudah ya saya lewati. Kopi. Ini adalah pekerjaan saya sebelumnya. Pertanyaan dari Mas Hilal ini ternyata komplit. Terima kasih Mas Hilal untuk sumbangan soalnya. Kemarin itu saya kerjakan mulai nomor berapa? 12. Mulai nomor 12 ini. Jadi saya kira cuma mulai nomor 12 saja. Ternyata ada nomor-nomor yang lain juga di atasnya. Oke. Belum saya buka waktu itu. Ini saya paste di sini dulu saja ya. Wah terlalu besar kalau ini. Saya kecilkan dulu. Maaf ya. Suaranya masih agak gini. Oke. Saya pakai apa enaknya? Fontnya. Arial saja ya. Arial itu enak dibaca. Mana Arial? Arial yang biasa saja. Oke. Ini terlalu panjang kalau segini. Nah segini. Wah enak ini. Warnanya saya bikin hitam saja untuk pertama. Ini segini masih tidak menutupkan. Segini tidak apa-apa ya. Oke. Segini saja. Ini saya tutup. Saya mulai dari nomor 1. Kalau memang ada yang sudah saya kerjakan ya maaf. Ya. Saya jawabnya memang tidak urut. Ya. Pertanyaannya ini juga tidak urut juga. Oke. Kita kerjakan mulai dari nomor 1. Urutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kalau ngurutkan bilangan. Ya. Ini soalnya se-level SD ini ya. Kita semua kita jadikan desimal. Jadi di sini ada 0,6. Ya. Bentuk desimal dari 0,6 ya. Tetap 0,6 ya. Bentuk desimilnya adalah 0,6. Ya. Saya pakai biru saja. Kalau 4 per 5. Kalian perlu ingat 1 per 5. Itu adalah 0,2. Jadi kalau 4 per 5. Berarti 4 dikalikan 0,2. Sehingga akan menjadi 0,8. Jadi di sini ada 0,5. Eh maaf 4,5. 4 per 5. 4 per 5 ini adalah 0,8. Ini lebih besar pasti. 0,75. Eh 75 persen. Jadi 75 persen ratus ya. 75 persen. Artinya 75 persen ratus. Nah ini adalah 0,75. Nah ini adalah 0,75. 75 persen adalah 0,75. Kemudian 0,85 ya tetap 0,85. 85 ya tetap 0,85. Berarti kalau mau diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil pasti 0,6. Terus 75 persen dulu. Jadi 0,6. Saya nulis jawabannya pakai merah saja. Pakai merah berarti 0,6. Dilanjutkan ini 0,75. Berarti 75 persen. Yang 0, ini 0,8. Dan 0,85 itu lebih besar 0,85. Ini baru 4 per 5. Terus dilanjutkan 0,85. Ini yang terbesar. Oke. Kita lanjutkan soal yang lain. Ini saya tarik ke atas. Biar agak hemat tempat. Nah ini saya tarik ke atas sedikit. Segini ya. Oke. Sekarang saya cap pakai biru lagi. Nilai dari 5 akar 5. Nah salah mode. Yang ini saja. Nilai dari 5 akar 5 pangkat minus 2. Ini mungkin sudah saya kerjakan. Ya saya kerjakan lagi saja. Akar 5. Rumusnya saya pakai merah. Akar 5 itu sama dengan 5 pangkat setengah. Jadi secara umum. Akar dari M itu sama dengan M pangkat setengah. Ya satu per 2. Nah ini 5 akar 5. Berarti 5 pangkat 1. Ya pekerjaannya saya pakai biru saja. Rumusnya pakai merah gitu saja. 5 pangkat 1. Dikalikan 5 pangkat setengah. Kan gitu ya. Terus ini dipangkatkan minus 2. Nah. Rumus lagi. Kalau M pangkat A. Dikalikan M pangkat B. Menjadi M pangkat A tambah B. Jadi ini ditambahkan. Ya. Berarti menjadi 5 pangkat. 1 tambah setengah adalah 3 per 2. Ini dipangkatkan 1 per 2. Dipangkatkan minus 2. Ya pangkat minus. Rumus lagi. Jadi M pangkat minus A. Ini menjadi 1 per M pangkat A. Jadi ini akan menjadi 5. 1 per. Atau dikalikan dulu saja ke dalam. Rumus lagi. Dikalikan dulu saja ke dalam. M pangkat A dipangkatkan B adalah M pangkat A kali B. Jadi ini dijadikan begini dulu. Menjadi 5 pangkat setengah. 3 per 2 dikalikan minus 2. Menjadi 5 pangkat minus 3. Ya. Lalu dengan rumus ini. Menjadi 1 per 5 pangkat 3. Yaitu 1 per 1, 2, 5. Rasanya sudah saya kerjakan ini. Oke. Saya akan ini. Pecah ini. Biar enak ngerjakannya. 4 ke bawah saya turunkan dulu saja. Segini saja cukup. Spacenya. Saya kerjakan pakai warna biru. Nanti rumusnya warna merah. Gitu saja ya. 3 akar 7 dikali akar 8. Ya. Ditambah. Prioritas perkalian. Sebelumnya sudah saya. Perkalian itu diprioritaskan baru penjumlahan. Ya. Jadi 3 akar 7 dikali akar 8. Ini menjadi 3 akar. 3 kali akar 7 ini akarnya dikalikan. Terus kita breakdown sekalian. Ini 7. 8 ini jadikan 4 kali 2. 4 kali 2. Ya. Ditambah 5 akar 14. Kemudian. 3. 7 kali 2 itu 14. Ya. 14 kali 4. 4 itu bisa keluar dari akar menjadi 2. Atau logikanya segini. Ini 5 akar 14nya saya tambahkan. Ini sama dengan 3 akar 14. Akar 4. Itu ini dikalikan. Boleh. Tambah 5 akar 14. Kemudian. Akar 4 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 6 akar 14. Ditambah. 5 akar 14. Ini menjadi 11 akar 14. Clear ya. Kita pecah lagi ini. Ternyata. Mas Hilal pertanyaannya. Runtut ya. Dari. Ingatannya bagus mas Hilal ini. Ini akan saya scroll ke bawah. Oke. Tuh. Liru. Nah ini. Ini. Akan saya pakai warna biru. Kemudian pakai ini. Dari 50 skor untuk soal yang dijawab benar adalah 4. Salah min 2. Tidak jawab min 1. Seorang seorang menjawab 42 soal. Berapakah soal yang dijawab benar. Ini. Ada variasi. Atau memang ini ya. Yang saya kerjakan. Saya lupa. Saya kerjakan lagi aja ya. Kalau 17 Agustus. Saya masih ingat benar. Ini video kedua. Sudah saya jawab di. Saat pertama ya. Harinya Sabtu juga. Pas. Jadi. Persis. Ini sudah saya jawab. Kalau ini. Akan saya jawab ulang. Saya tidak tahu soalnya benar-benar ini apa tidak. Saya lupa. Dari 50 soal. Jadi soalnya ada 50. Ya soal. Ini 50 soal. Skor untuk yang dijawab benar adalah 4. Ini saya kasih simbol B. Salah saya kasih simbol S. Dan tidak dijawab saya kasih simbol T. Seorang siswa mengerjakan 42 soal. Ya. Jadi yang dikerjakan itu 42. Jadi 42 dikerjakan. Berarti yang tidak dikerjakan. Ini 42 ya. Yang tidak dikerjakan ini 8 soal. Ya. 8 soal tidak dikerjakan. Kemudian 40 soal ini berarti di breakdown menjadi benar dan salah. Kan gitu ya. Kalau benar dijawab 4 ya. Berarti B dikalikan. Jawab benar dikalikan 4 ya. Skornya adalah 4. Ya. B itu adalah jumlah kalau jawab benar ya. S jumlah jawab salah. T itu jumlah tidak dijawab. Ya jumlah. Ini jumlahnya. Skornya adalah 4 ini. Salah. Ini skornya min 2. Dijawab salah. Skornya adalah min 2. Tidak dijawab. Skornya adalah min 1. Jadi ini tidak dijawab. Skornya adalah min 1. Ya. Kita sudah tahu. Yang ditanya adalah benar. Kita sudah tahu kalau yang min 1 ini berarti 8 ya. Langsung saja dikalikan. Ini adalah min 8. Ya. Karena T-nya ini adalah 8 soal. Ya. T-nya 8 soal. Kemudian. Atau dalam sked dulu gini saja ya. Ini adalah 8 dikali min 1. Biar kompak. Yang atas ini. Salah dinyatakan dalam benar. Hubungan salah dengan benar. Salah tambah benar adalah 42 ini. 42. Berarti yang salah itu ya. Salah bisa dinyatakan dalam. Salah dinyatakan dalam 42 dikurangi benar. Salah ini minus 2 ya. Dikalikan 42 dikurangi benar. Kalau benar ini berarti 4 ya. 4 dikali benar. Oke. Nah ini bisa kita uraikan lagi. Berarti ini 4 benar. Terus ini adalah minus 84. Ditambah 2 benar. Ya. Minus 84 ya. Ini dikalikan ke sini. Ini dikalikan ke sini. Berarti plus 2 benar. Ini minus 8. Kalau di jumlah. Harus. Skornya berapa ini? Berapa soal yang dijawab benar? Skor. Berapakah soal yang dijawab benar? Loh. Harus ada skornya. Dari 50 soal. Skor untuk soal yang dijawab benar ada 4. Salah dalam min 2. Tidak jawab dalam min 1. Seorang seorang mengerjakan 42 soal. Berapakah soal yang dijawab benar? Harus ada skornya dulu. Ini Mas Jilal lupa menaruh skornya. Harus ada skornya dulu berapa? Skornya berapa? Itu dituliskan dulu. Baru nanti dihitung. Ini sama dengan hasilnya ini. Maka benar akan ketemu nanti. Tapi sayang sekali. Coba Mas Jilal. Kalau melihat video ini. Ditambahkan ya. Skornya berapa? Nomor 4 ini. Nanti pekerjaan ini akan saya lanjutkan. Di video berikutnya. Jadi ini saya perlu inputan skornya berapa. Ya. Kemudian nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini sudah saja persis. Sekarang lanjut langsung nomor 6. Ya. Lanjut langsung nomor 6 saja. Nomor 5 persis sudah saya kerjakan. Saya masih ingat. Ya. Karena itu sempat saya revisi. Jadi saya masih ingat. Kalau sudah mengerjakan itu. Oke. Sekarang langsung nomor 6. Ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 60 pekerja dalam 8 bulan. Jadi ini adalah pekerja. Atau. Saya nulis pekerjanya. Kok yang saya nulis pekerja. Ya. Ini waktu. Ya. Dalam bulan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 60 pekerja. 60 pekerja selama 8 bulan. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam 6 bulan. Ingin diselesaikan 6 bulan. Berapakah tambahan pekerja. Yang tanya tambahan pekerja. Ya. Misalnya. Untuk menyelesaikan. Dalam waktu 8 bulan butuh 60. Ya. Kalau 6 bulan. Kira-kira secara logika. Itu pasti butuh orang lebih banyak. Ya. Dan ini adalah perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik. Saya kasih keterangan. Perbandingan. Terbalik. Ya. Ya. Perbandingan terbalik itu. Dalam aplikasinya. Cara ngitungnya gini. Misalnya ini adalah pekerjanya P. Ya. Jadi P dibagi 60. Bawah bagi atas. Sama dengan atas bagi bawah. Ya. P bagi 60. Sama dengan 8 bagi 6. Nah. Seperti ini. 6 dengan 60 ini bisa kita coret. Ya. Sama-sama kita kali 6 istilahnya. Di angka kanan kita kalikan 6. Yang kiri kalikan 6. Ini dapat 10. 10 dikalikan ke sini dapat 80. Jadi pekerja yang dibutuhkan itu 80. 80. Padahal sudah punya 60 pekerja. Jadi pekerja tambahan sama dengan 80 dikurangi 60. Yaitu butuh 20 orang. Oke. Kita lanjutkan soal di bawahnya. Oke. Di sini nomor 7 ini ya. Ini saya pecah. Ini pecah ke bawah. Nomor 7. Sekarang. Jika P 2 per 3 G. Ya. G 7 per 4 R. Perbandingan P banding G banding R adalah. Oke. Jadi P dibanding G adalah 2 per 3. Gini, gini. Saya pakai ini dulu. P sama dengan 2 per 3 G dulu ya. P sama dengan 2 per 3 G. Artinya apa? Artinya G-nya bisa kalikan ke sini. Jadi P dibanding G adalah 2 per 3. Ya. Kemudian G sama dengan 7 per 4 R. Maka R-nya bisa di... Kedua ruas bisa sama-sama dibagi R. Maka G bagi R sama dengan 7 per 4. Dibagi itu sama dengan dibanding. Jadi pertama P kita bandingkan dengan G. P kita bandingkan dengan G. Ini saya kasih jeda di sini untuk R-nya nanti. Adalah 2 banding 3. 2 banding 3. Kemudian G banding R. G dibanding R. Ini adalah 7 dibanding 4. Dibagi itu sama dengan dibanding. Kemudian P, G, R. Ini kita jadikan patoan yang sama-sama ada angkanya ini. Kita sama-sama jadikan berapa? 21 saja yang paling mudah. Ya. 21. 7 jadi 21 dikalikan 3. Maka di sini 4 juga ke sini dikalikan 3. Nah. Seperti ini. 3 menjadi 21 dikalikan 7. 2-nya ini dikalikan 7. 7 banding 21 banding 3. Nah. Ini sudah perbandingan paling sederhana ini ya. 7. Eh. Kok. Sementara-mentara-mentara-mentara-mentara. Ini dikalikan 7. 2 kali 7. 14. Wah. Hampir saja ya. Ini adalah. 7 jadi 21 dikalikan 3. 4 dikalikan 3. Ini gimana sih? 7 kali ini. 7 jadi 21 kan dikalikan 3. Ini 4 juga dikalikan 3. Yaitu 12. Kok malah perkaliannya yang saya taruh. 2 jadi. Eh. 3 jadi 21 dikalikan 7. Maka 2 dikalikan 7 adalah 14. 14. Ha. Seperti ini. Ini masih bisa disederhanakan enggak? Ya. Bagi. Ini sudah paling sederhana. Nah. Coba sekarang. Eh. Nomor 8. Ternyata banyak soal-soal menarik yang perlu kita bahas. Saya enggak tahu kalau soalnya tertutup. Oke. Nah. Ukuran ladang sebenarnya adalah ini. Ukuran ladang pada dena 40 jen 30. Berapakah skala yang dibutuhkan untuk menggambarkan ladang pada dena? Soal ini sering muncul ya. Ya. Dengan beda-beda anunya apa. Ukurannya. Saya kerjakan lagi. Ukuran ladang sebenarnya 120 kali 90. Ya. 120 kali 90. Nah. Ini adalah sebenarnya. Jadi ini 120 meter. Ini 90 meter. Ini 90 meter. Sama-sama kita jadikan senti. Karena nanti denahnya ini dalam senti. Ya. Denahnya ini dalam senti. Denahnya pada denahnya adalah 40 kali 30. 40 sentimeter. 30 senti meter. Ini jadikan sentimeter. Tinggal nambahkan 0,2 sentimeter. Ini jadikan sentimeter. Ditambahkan 0,2. Nah. 9 ribu. Ya. Dalam membuat skala. Kita ada patoan panjang atau lebar. Mana yang cukup gambarnya. Misalnya lebar kita jadikan patoan dulu. Lebar kita jadikan patoan. Maka. Untuk lebar pada peta dibanding lebar sebenarnya. Ya. Ini skala kan gitu ya. Ini adalah. Lebar pada peta. Banding lebar pada sebenarnya. Pada peta kan 30. Sebenarnya adalah 9 ribu. Nah. Ini 0 nya. 30 banding 90 langsung kita coret aja. 90 banding 30 kan 3. Nah. Ini coret dapat 3 di sini. Ya. Jadi. Skalanya adalah 1 per 300. 300. Ya. Kalau skala 1 per 300. Pas untuk menggambar lebarnya. Ya. Tetapi. Untuk menggambar panjangnya cukup enggak. Ya. Jadi. Skala ini kita uji untuk panjang. Bisa enggak. Jadi. Panjang pada peta. Banding panjang sebenarnya. Ini 1 banding 300. Ya. Nanti panjang pada peta cukup enggak tempatnya. Ya. 120 ribu. 12 ribu maaf ya. 12 ribu. Nah. Ini kok. Saya. Batalkan aja. 12 ribu. Ya. Dibagi 300. Dibagi 300. Ini. Sama dengan nolnya kita coret ya. 12 bagi 3 kan. 4 ya. 12 bagi 3 itu 4. 40. 40 berarti. 40 cm. Pas. Berarti ini pas 40 cm. Berarti enggak ada masalah. Ya. Jadi. Untuk lebarnya kita menggambar pas 30 cm. Untuk panjangnya pas kita menggambar 40 cm. Jadi enggak ada masalah. Jadi fix. Skalanya adalah 1 per 300. Ya. Kalau kita lihat disini 4 jadi 12 dikalikan 3. 30 jadi 90 juga dikalikan 3. Kebetulan pas. Jadi. 1 per 300 itu adalah skala yang terbaik. Ya. Skala maksimal. Jadi kalau dibesarkan lagi enggak bisa. Nomor 9. Nomor 9. Oke. Saya akan kerjakan disini. Rumus suku ke N. Ya. Dari UN ini adalah. Ini apa. 3N plus 2. Jumlah dari U25 dan U27 adalah. U25. Jumlah ya. Dari U25 dan U27. Sekarang kita tambahkan U25. U25 adalah N-nya berarti diganti 25. Ya. 3 dikali 25 ditambah 2. 3 kali 25 adalah 75 ditambah 2. Ini sama dengan 77. Sekarang U27 adalah 3 dikali 27 ditambah 2. Ya. 3 kali 27. 3 kali 7 adalah 21. Nyimpan 2. 3 kali 2 adalah 6. Ya. 6 tambah 2 adalah 8. 81 tambah 2 sama dengan 83. Ini kita jumlahkan. 7 tambah 3 adalah 10. Nyimpan 1. Ya. 888 adalah 16. 160. Soal nomor 10. Anti menabung uang sebesar 3 juta. Ya. Menabung sebesar 3 juta. Ini adalah tabungan. Ya. Dengan bunga per tahun. Ya. Persentase bunga adalah 6 persen. Setelah berapa bulan uang menjadi 3 juta 30 ribu. Lamanya Andi menabung. Saldo. Ya. Adalah tabungan ditambah bunga. Ya. Kenapa kok rumusnya? Rumus cepat saja Pak Ali. Wah. Jangan rumus. Ya. Kita harus tahu ininya. Penurunannya. Boleh rumus cepat nanti santai saja. Ya. Ada. Nanti saya kotak merah. Itu yang bisa kalian jadikan rumus cepat. Ya. Jadi saldo adalah tabungan. Ya. Ditambah bunga ini adalah N per 12. Kalau dinyatakan dalam bulan. Itu ada. Ini kan dalam bulan. Padahal bunganya dalam tahun. Ya. Dikasih N per 12. Ya. N per 12 bukan N per S. N per 12. Ya. Dikali persentase bunga. Dikali tabungan. Gitu ya. Yang ditanya adalah N-nya. Maka S. Ini sampai dengan tabungan bisa keluarkan. Ya. N per 12. Kali persentase bunga ditambah 1. Nah. Ini satunya belum. 1. Ditambah N per 12. Dikalikan persentase bunga. Ya. Oh. Nggak gitu. Nggak gitu. Yang ditanya N-nya kok. Maaf. Jadi arahnya nggak kesana. Itu kalau yang ditanyakan saldo atau tabungannya. Tabungannya dikurangkan ke sini dulu. S dikurangi tabungan. Sama dengan N per 12 kali persentase bunga. Ya. Kali tabungan. Lalu. 12-nya kita kalikan ke sini. Persentasenya kita kalikan ke sini. Intinya ya. Jadi N-nya yang kita hitung. S dikurangi tabungan. Dibagi persentase bunga kali tabungan. Ya. Dikalikan. Ini dikalikan 12. Ininya dikalikan 12. Nah. Ini dapat N. Nah. Ini kita. Kalian mau jadikan rumus cepat juga boleh. Tapi nggak saya sarankan. Ya. Kenapa? Kalau kita nurunkan sendiri rumusnya sederhana gini aja. Kalau dikit-dikit rumus ya rumusnya jadi banyak nanti. Kan gitu. Nah. Ini kita masukkan. Angkanya. N sama dengan. Ya. Ini 12. Ya. Saldo dikurangi tabungan langsung saja. 3.300.000 dikurangi 3.000.000. Tinggal 300. Ya. Dibagi persentase bunga adalah 6%. 6% adalah 6 perseratus. Ya. Dikalikan tabungan. Tabungannya adalah 3 juta. 3 juta. Dikali 3 juta. Yang bisa kita corek. Kita corek dulu. Ini 0-nya 2 ini. Bisa dicorek dengan 0-nya 2 ini. Ya. 0-nya 2 ini bisa dicorek dengan 0-nya 2 ini. Nah. Gitu ya. 6 dan 12 bisa corek juga. 6-nya hilang. 12-nya jadi 2. Ya. Biar nggak ruwet. Saya tulis ulang saja. Ini N sama dengan. Ini 2 dikali 3. Dibagi. 300 ini ya. 300. Kemudian. Ini. Oh. 300.000. Ribunya belum. Ini jangan 300 saja. 300.000. Ini tadi. Seharusnya ada ribunya di sini. Makanya. Makanya kok. Jadi aneh. Ya. Ini. Sadal ini 300.000. 300.000. Ada ribunya. Nah. Di sini. Kemudian ini ada ribunya ya. Ya. Yang perlu kita corek. Kita corek lagi. Itu 2-3. Sekarang kita corek. Yang perlu corek. 0-nya dicorek 2. 0-nya dicorek 2. Terus kemudian 3-nya dicorek. Maka N tinggal 20. Kita lihat soal apa lagi yang ditanyakan. Ya. Oleh. Mas Hilal tadi ya. Nah. Di sini. Banyak yang sudah saya jawab sebenarnya. Kita. Ini di bawah ada lagi. 11 sudah saya jawab ya. Menggambar ini sudah saya jawab. 12 ilmuwan sudah saya jawab. Kemarin itu saya menjawab. Sampai komplit kok. Sampai parkir. Sudah. Nah. Ternyata di bawahnya ada nomor 21. Nah. Ini kita copy. Kita paste lagi. Kita jawab. Loh. Komplit sampai 30 ini. Ya. Ada sampai 30. Ya. Ini dulu kita jawab. Ini aja sudah sampai 30. Sudah banyak ya. Sudah puas. Nah. Ini. Saya taruh di sini. Saya panjangkan. Ya. Warnanya saya pakai hitam saja untuk tulisannya. Wow. Fontnya masih tidak enak ini. Fontnya saya pakai. Arial saja. Arial mana. Oh. Di bawah tadi. Arial kelihatan. Arial. Oh. Arial banyak macamnya ternyata. Yang ini aja. Duh. Kok nomor 1 lagi. Wah. Bukan ini yang saya maksud. Ya. Belum saya copy mungkin ya. Ini saya copy dulu. Saya paste di sini. Eh kok siang ini. Yang ini. Ini saya panjangkan. Nah. Ini 21 logo kembali. Ini lagi. Ini aku. Tidak cukup tempatnya. Bentar. 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 Ini saya patalkan dulu saja. Ini saya paste. Ini saya tarik ke atas. Segini. Tagnya saya ganti. Arial. Arial. Mana A. Arial ini angka. Enak dibaca. Saya suka. Nah ini dah ya. Sekarang nomor 21. Kita akan kerjakan. Ya. Jadi nomor lain-lain. Akan saya turunkan dulu. Nomor 22 ini. Ini saya turunkan dulu. Gini ya. Bawah. Segini cukup tidak ya. Saya turunkan segini saja. Nanti saya pindah tempat saja. Oke. Oke. Saya akan kerjakan pakai warna biru saja ya. Oke. 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 Nomor 21 ini adalah garis-garis. Garis yang sejajar ditunjukkan oleh nomor berapa. Garis yang sejajar. Nah. Garis yang sejajar itu gradientnya sama. Rumus umum dari garis. Y sama dengan M dalam kurung. Atau langsung gini saja. M X plus C. Kita nanti akan jadikan rumus bentuknya seperti ini. Dan gradient itu M nya. Kalau sejajar M1 itu sama dengan M2. Ini adalah kalau sejajar. Kalau tegak lurus. Ya. Maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya. Ini adalah untuk tegak lurus. Ya. Ini untuk sejajar. Oke ya. Jadi ini gradientnya berapa. Nah. Ini anggap saja M1. Ini gradientnya jelas. Yang satu ini ya. Ini gradientnya jelas min 2. Ya. Untuk M2. Ya. Kita rubah dulu bentuknya. Ini masih dalam 2Y sama dengan. Maka semua kita bagi 2. Ini menjadi Y. Sama dengan min 1 per 2. X. Ya. Ditambah 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jelas disini gradient M2. Ini sama dengan min 1 per 2. Saya akan kerjakan pakai hijau untuk gradient ketiga. Untuk gradient ketiga. Ini X-nya saya pindah ke kanan. Min 2Y ini sama dengan 8. Ini min X aja. Min X plus 8. Semua dibagi min 2. Maka Y sama dengan. Dibagi min 2 berarti 1 per 2 X. Dikurangi 4. Ya. Terus kemudian. Ini akan saya kerjakan pakai ungu. Ya. Ini. Belum ada yang sejajar ya. Gradientnya masih. Yang hijau ini belum saya tulis gradientnya. Ini. M. M3. Ini sama dengan setengah. Ya. Sekarang yang ungu. Yang ungu adalah. 2Y sama dengan 4 X. Ini saya pindah ke sini. Jadi ini menjadi min 4 X plus 12. Semua saya pakai 2. Maka Y sama dengan min 2 X plus 6. Ya. Ini jelas gradientnya. M keempat adalah min 2. Dan gradient yang min 2 loh. Kok tidak ada? Nah ini. M1 ini min 2. Jadi yang merah. Ini min 2. Jadi yang sejajar adalah. Saya berikan kesimpulan. 2 garis. Yang sejajar. Adalah. 1 dan 4. Dan 4. Oke. Karena pak gradientnya sama. Ini nomor 21. Saya tarik ke atas saja. Saya kerjakan di sini. Masih ada space. Nomor 22 maksud saya. Nomor 22. Sudut AOB 72 dengan panjang OA 14 keliling busur AB adalah. Ini saya gambar dulu. Ini. Sudut AOB 72. Ini lingkaran. Di sini ada O pasti. Misalnya A di sini. 72. Kurang dari 90 tersebut kan ya. Kurang lebih ya di sini. Ini adalah 72. Ini adalah yang B. Sudut AOB 72. Dengan jari-jari OA 14. OA 14. Jari-jarinya saya tulis merah. 14. Keliling busur AB. Jadi busur AB ini berapa? Busur AB adalah sama dengan 72 dibagi 360 dikali keliling lingkaran. 72 bagi 360. Sama-sama kita bagi 9. 36 bagi 9 adalah 4. 72 dibagi 9 itu 8. 8. Kemudian 4 dan 8. 4 bagi 8. Eh kebalik. Dibagi 9 40 ini bukan 4 ya. 40. Nolnya nanti khawatirnya. 360 bagi 9. Terus kemudian sama-sama kita bagi 8. Ini dapat 1. Ini dapat 5. Kalau keliling lingkarannya. Keliling lingkaran adalah 2PR. Berarti 2 dikali 22 per 7. Dikali R-nya adalah 14. 7 dan 14 bisa coret. 7 dan 14 bisa coret. Dapat 2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 2 ini 4. 4 kali 2 adalah 8. Berarti 88 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan dikalikan 0,2. Jadi 88 dikalikan 0,2. 0,2. 16, 6 menyimpan 1. 16, 17 ya. 17,6. 17,6. Satuannya cm. Kemudian nomor 23 ini saya taruh di atas saja. Sudah tidak cukup tempatnya di sini. Sekalian saya ikat saja. Saya pastikan di sini. Saya pastikan di sini. Sekarang nomor 23 akan kita kerjakan. Oke. Kita di segmen ini akan kerjakan sampai nomor 30 dulu ya. Nanti sisa-sisa soalnya akan saya kerjakan di segmen berikutnya. Begitu juga dengan IPA. IPA masih ada beberapa soal yang masuk lagi. Yang mungkin belum saya kerjakan. Nanti saya masukkan. AP 12 cm. AD 9. DH 20. Diagonal ruang. Diagonal ruang HPD. Oke. Jadi ini adalah bentuk balok. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Skate kasarnya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal ruang dari H, B. Diagonal ruang. Ini sama dengan triot ya. Sudah muncul ini adalah panjang kuadrat, tambah lebar kuadrat, tambah tinggi kuadrat. Maka diagonal ruang ini bisa kita hitung. Ya. 12 kuadrat, ditambah 9 kuadrat, tambah 20 kuadrat. Sama dengan ini. 144 ya. 144 ya. 144, ditambah 81, ditambah 400. Ya. Saya gunakan kalkulator aja ya. Biar cepat. Daripada nanti kelamaan. 12 kuadrat, ditambah 9 kuadrat ya. 9 kuadrat, ditambah 400. Sama dengan 625. 625. Ini adalah 25. Sudah. Clear. Oke. Sekarang nomor 24. 24. Oke, rasanya cukup. Panjang diagonal, suatu persegi panjang adalah diagonal ya. Jadi persegi panjang kita gambar dulu. Seperti ini. Panjang diagonalnya adalah 6X-1. Ya. Dan 5X plus 2. Diagonal yang satunya adalah 5X plus 2. Persegi panjang, diagonalnya itu sama. Ya. Diagonalnya sama. Jadi 5X plus 2. Panjang diagonalnya berapa? Nah, karena sama. Ini berarti sama dengan ini. Ya. Nah. 6X. Ya. Minus 1. Ini sama dengan 5X plus 2. Dipindah ke kiri. 6X dikurangi 5X. Sama dengan 2 ditambah 1. Ya. Dipindah ruas itu diganti tanda. Plus jadi min, min jadi plus. 6X dikurangi 5X adalah X. 2 tambah 1 adalah 3. Ya. Kita bisa menggunakan salah satu rumusnya. Misalnya kita gunakan rumus yang merah. Ya. X-nya akan 3 kan. Berarti 5X plus 2. Sama dengan 5. Dikali 3. Ditambah 2. Ini adalah diagonal ya. 5 tambah 3 ini adalah 15. Ditambah 2. 5 kali 3 ya. 15. 15 tambah 2 adalah 17. Jadi diagonalnya adalah 17 cm. Lanjut. Wah. Ini. Aka offset dengan soal sebelumnya ini. Ini. Saya pindah ke sini saja. Pindah ke sini. Oke. Jadi ini tidak apa-apa lah ya. Dikinikan. Ini saya kerjakan pakai warna biru ya. Ini saya kasih batas biar tidak menyambur. Suatu taman berbentuk persegi panjang. Ya. Ini taman berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran 20 x 16 meter. Ya. Ini dalam meter. Di dalam taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Di sini ada kolam. Ini diameternya adalah 14. 14 meter. Luas taman di luar kolam. Jadi luas taman di luar kolam akan saya arsir hijau. Ya. Ini yang ditanyakan. Ya. Jadi luas taman sama dengan luas tanahnya. Ya. Luas taman dikurangi luas dari lingkaran. Ya. Kemudian luas taman adalah panjang kali lebar. Ya. Luas lingkaran adalah. Karena ini D. Ya. D-nya 14 berarti R-nya adalah 7. Ya. R-nya 7. Berarti luas adalah P R kuadrat. Dengan R-nya 7. Panjangnya 16. Ini lebarnya 20 atau dibalik ya. Panjangnya 20 lebarnya 16. Sebenarnya dibalik-balik sama saja. Ya. 20 x 16. Dikurangi 22 x 7 x 7. Ini kita coret. Ya. 20 x 16 adalah 3 20. Dikurangi. 49 x 22. Bukan 49. Ini sudah 7-nya sudah hilang 1. Tinggal 7 x 22. Ini 154. 154. Jadi kalau dikurangkan. Ya. Ini saya utung lagi ya. 7 x 22. Untuk memastikan saja. 154. Ditambah 320. Bukan ditambah. Dikurangi. Ya. Saya clear saja ya. 320. Dikurangi 154. 154. 166. 166 meter persegi. Lanjut. Soal berikutnya. Nomor 26. Nomor 26. Oke. Ini saya geser sedikit. Nah. Di sini. Di sini saya pakai warna biru ya. Oke. Suatu prisma berbentuk persegi. Apa bedanya prisma dengan limas? Prisma alas dan atapnya sama. Ya. Jadi kelilingnya adalah 40. Suatu prisma berbentuk persegi. Ya. Berarti ini adalah persegi. Ya. Atapnya juga persegi. Ya. Ini berbapak. Skatenya bisa seperti ini. Ya. Ini gini. Ini kurang panjang. Anggap saja seperti ini. Suatu prisma berbentuk persegi. Ya. Dengan keliling persegi itu berarti panjang lebar dan tingginya. Ini panjang dan lebarnya sama. Ini adalah sisi. Gitu saja ya. Dengan keliling alasnya 40. Berarti ini masing-masing adalah 10. Ini 10. Ini 10. Kelilingnya kan 40 ya. 10. 10. 10. 10. 10 ya. Jika tinggi prisma adalah 12. Ya. Volume prisma. Volume adalah luas alas kali tinggi. Ini gampang ya. Tingginya adalah 12. Luas alasnya adalah 10 kali 10. Ya. Sisi kuadrat kali tinggi. Kan gitu ya. 10 kuadrat kali 12. Yaitu 100. Kali 12. Yaitu 1200. Meter. Volume kan. Meter pangkat 3. Oh. Sentimeter. Sentimeter pangkat 3. Tinggal sampai C gitu saja. Oke. Nomor 27 sekarang. 27. Oke. Sebuah tabung memiliki jari-jari 15 cm. Tabung kita gambar dulu. Seperti ini. Jari-jarinya adalah 15 cm. Sebuah tabung memiliki jari-jari 15 cm. Dengan tinggi 40 cm. Tingginya adalah 40. Volume tabung tersebut adalah sama ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Di luas alasnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Jari-jarinya 15. Ini 15. Ini pakai 3,14 saja ya. Dikali 15 kuadrat. Dikali tingginya berapa? Tingginya 40. Ya. Berarti 15 kuadrat adalah 225. Ya. Langsung saya pakai kalkulator saja. Biar cepat. Ya. 3,14. Dikali 225. Ya. Dikali 40. 40. Sama dengan 28, 260. 28, 260. Satuannya sentimeter. Kubik. Nomor 38. Eh, 28. Nomor 28. Saya akan kerjakan sampai nomor 30 saja dulu. Oke. Ini. Oke ya. Nomor 28. Suatu undian memiliki hadiah utama sepeda. Ya. Jika ingin mendapatkan hadiah utama, peserta harus memiliki 200 kupon. Ahmad memiliki 20 kupon. Peluang Ahmad untuk mendapatkan hadiah utama adalah, peluang adalah NA per NS. Ini semuanya. S ya. Jadi, ini adalah 200 kupon, ini adalah NS-nya. Ya. 200 kupon adalah NS. NA-nya 20. 20. Ya. Ini kita coret. Satu. Ya. Sama-sama kita bagi dua. Ini dapat satu. Ini dapat 10. Seper 10. Ya. Peluangnya adalah seper 10 untuk mendapatkan sepeda. Atau mendapatkan sepeda tidak harus punya kupon. Asal tahu nama ikan, sudah dapat sepeda. Kalau ada Pak Presiden. Nah, ini. Oke. Nomor 29. Oh, ini. Nomor 30. Nah, 29. Hampir terlewatkan. Dua dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul, dadu berjumlah 7. Dadu 1. Ya. Dadu 1 ini bernomor berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dadu 1 bernomor dari satu sampai enam. Ya. Oke. Dadu 2. Ya. Di sini saya kasih merah. Berarti dadu 2 bernomor enam sampai enam juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Spacenya agak kurang. Oke. Seperti ini. Kotaknya yang jelas ada 36. Kotaknya ada 36. Kalau ingin berjumlah 7, bisa 6 tambah 1, bisa 5 tambah 2, bisa 4 tambah 3, bisa 3 tambah 4, bisa 2 tambah 5, atau 6 tambah 1. Ini adalah NA-nya. Berarti peluang adalah NA per NS. NA-nya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6. NS-nya semuanya kotak. Ya. Berarti 36. Berarti peluangnya adalah 1 per 6. Nah, nomor 30. Ini adalah pembahasan terakhir kita di video ini. Nanti nomor 31 sampai 40. Kalau ada, akan segera saya kerjakan juga. Rata-rata, lima bilangan adalah 45. Jadi, rata-rata dari lima bilangan, ini adalah 45. Soal seperti ini sudah beberapa kali saya kerjakan, ya. Selesai, bilangan terbesar, terkecil adalah 15. Ya. Jadi, X5 dikurangi X terkecil, X1. Ya. Ini adalah 15. Oke. Maka nanti X1 ini akan menjadi, atau X5, X5. Ya. X5 ini adalah 15 dikurangi X1. Ya. Oke. Dalam bilangan tersebut terdapat empat bilangan yang sama besar. Ya. Ada empat bilangan yang sama besar. Nah, ini ada keterangan. Empat bilangan sama besar. Ya. Dan bilangan terbesar. Nilai bilangan terbesar adalah, oke. Jadi, rata-rata dari lima bilangan. Ya. Ya. Ini adalah, X1, tambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5. Kalau dibagi lima, ya. Rata-rata dari lima bilangan harus 45. Ya. Ini adalah bilangan terbesar, anggap saja X5. Ya. Nah, di sini ada empat bilangan yang sama besar. Anggap saja empat bilangan yang sama besar dari X1 sampai X4. Jadi, X1, tambah X4, semuanya saya ganti X. X1 adalah X, karena sama besar ya. X2 adalah X, X3 juga X, X4 juga X, X4 juga X, tambah X5. Ya. Nah, X5-nya ini adalah, kita ganti 15 min X. Ya, 15 min X. Karena X1-nya kan sudah kita ganti X. Nanti X-nya kan ketahuan berapa. Ya. Ini adalah, 45 dikalikan 5. Ya. Ini dikalikan ke sini ya. 45 dikalikan 5. Sama dengan 222, 25. Ya. Kemudian ini kalau jumlah, X-nya dicoret 1 ya. Ini dicoret 1. Nah, seperti ini. Terus 225 ini juga dikurangi 15. Dikurangi 15. Ini sama dengan 210. Ini akan menjadi 210. Berarti iliknya tinggal berapa. 1, 2, 3, 3, X. Ya. Maka X sama dengan 210 bagi 3 adalah 70. Ya. Ya. Yang tanya adalah bilangan terbesar. Bilangan terbesar adalah X5. Ya. Masa, atau kita gunakan ini. Ya. Maka ini kita kembangkan. X5 sama dengan 15. Dikurangi. Ini selisihnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang ditanya adalah X5. X5 dikurangi XO. Liru ditambah harusnya ini. Gimana? Wah, wah. Ini maaf. Ada kesalahan editorial. Ya. Jadi ini salah semua ini. Saya. Ini harusnya ditambah. Ya. Ditambah. Maaf ya. Dua-dua limanya sih sudah benar. Ya. Ininya yang salah. Ada. Salah di sini. Ini tambah X lagi ya. X5 ini adalah. Ini harus tambah. Ini kan minus di benda ruas jadi plus. Ya. Jadi ini adalah X1, X2, X3, X4. X5-nya adalah X ditambah X. Maaf. 15 tambah X. 15 tambah X. Ya. Ini kasih dalam kurung gitu saja ya. 15 tambah X. Nah ini nanti jawabannya lain ini. Ini langsung saya kalikan. 5 x 45, 225 tadi ya. 5 x 45 sama dengan 225. 225. Kemudian X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 X sama dengan tadi 210 ya. Ini kan 225 dikurangi 15. Ya. 210. Maka X-nya adalah 210 dibagi 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Dibagi 5. Sama dengan 42. Nah. X-nya 42. Maka X5-nya. Nah. Baru kita hitung. Pakai rumusan ini bisa. Ya. X5 adalah 15 ditambah X. Ya. X1-nya ini kan sudah diganti X ya. Di sini. X1 ini sudah diganti X. Maka ini adalah 15 tambah 42. Ini akan sama dengan 5 tambah 27. 1 tambah 4 adalah 5. 57 adalah bilangan terbesar. Ya. Bilangan terbesar. Bilangan terbesar. Sesuai dengan pertanyaan. Baik. Sampai di sini dulu videonya. Nanti akan saya tambahkan lagi soal-soal yang lain untuk melengkapi. Ya. Semoga ini bisa membantu kalian baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.